Intro Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza mengkritisi Permenkes No. 51 tahun 2018 yang akan memberlakukan sistem urun biaya peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dinilai menyalahi komitmen awal pembentukan BPJS Kesehatan sekaligus mengkomersilkan jaminan kesehatan nasional. Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Fahri mengatakan terbatasnya sumber keuangan BPJS Kesehatan dan tidak memiliki basis investigasi yang kuat mengakibatkan peserta dibebani iuran di luar iuran wajib. Namun pelayanan kesehatan justru dikurangi. Fahri mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membuat universal coverage untuk sektor kesehatan. Bukannya dia atur supaya investasinya cukup untuk membiayai rakyat, yang sekarang malah diatur bagaimana supaya rakyat itu dikurangi pelayanan kepadanya dan ditambah iuran-iuran tambahannya gitu loh. Nah, kalau kita tidak pecahkan ini secara komprehensif, BPJS akan terus-menerus dalam satu situasi sulit. Karena yang dikerjain itu bukan hulunya manajemen investasinya. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza menambahkan, jika tidak dikelola dengan hati-hati, BPJS Kesehatan akan mengalami kondisi yang sama dengan asuransi pada umumnya. Padahal BPJS Kesehatan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, sehingga membutuhkan investasi besar dari negara. Fahri mengingatkan pemerintah untuk tidak mengkomersilkan BPJS Kesehatan. Kenapa kita bikin Pertamina? Karena kita mau mensubsidi rakyat di dalam bidang minyak dan gas kan begitu. Tapi lama-lama naikin lagi cabut subsidi lah. Terus apa gunanya kamu dengan pedagang swasta? Sama nanti BPJS ini kan, lama-lama tambah lagi biaya ini, tambah lagi. Loh terus apa gunanya kamu sama asuransi swasta? Terus apa guna undang-undang khusus mewajibkan seluruh rakyat ikut BPJS? Alda dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.